Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam Lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi Pengalaman solawat dari teman-teman kita Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini Jangan pernah lah dan nikmati setiap solawat Ini buku pertama aku harganya Rp55.000 Kalau teman-teman mau beli teman-teman bisa ke Gramedia Atau teman-teman bisa klik aja linknya di deskripsi box Dan yang tinggalnya di luar negeri Kalian bisa beli e-booknya aja Dan kalian langsung aja cari di playstore Nanti kalian ketemu atau buku Jangan pernah lah dan nikmat di setiap solawat Yang punya testimoni solawat silahkan kirimkan testimoni teman-teman Ke email aku meliza.arnelia.gmail.com Dan lanjut sebelum aku bacain lagi testimoninya Aku mau kasih tau kalian Dan tasbih cantik ini Ini model terbaru dari mm.official1 Aku pake tasbihnya tuh dari mm semua ya teman-teman Dan aku tuh pake udah 2 tahunan loh Insyaallah tasbihnya tuh bagus Awet Pokoknya premium ya kalo aku bilang ya Karena memang keren banget Dan ini harganya murah meriah Ini seperti ini tuh Ini yang warna ungunya ada namanya ya Kemudian kotaknya seperti ini Ini packagingnya cantik ya Kalo misalnya kalian mau buat souvenir juga bisa Atau mau buat hadiah juga bisa Terus dalamnya dia gini Tuh Dalamnya seperti ini Ini untuk warna merah pink Dan ini untuk warna hitamnya Nih aku kasih liat Biar kalian makin ngiler lagi ya Tuh Insyaallah cantik banget Yang suka pink beli pink Yang suka hitam beli hitam Yang suka ungu beli ungu Ya insyaallah Ini bisa nambah bikin Ini bisa bikin nambah semangat dalam bersolawat Cantik banget Aku lagi mau pake yang warna ungu Cantik ya Atau warna pink aja Kayaknya warna pinknya juga cantik nih Tuh ya Jadi bingung mau pake yang mana Insyaallah ya Jadi langsung aja kalian ke mm.official1 Ya Oke lanjut aku akan bacain Testimoninya Ini dari Mbak Yeni Nih teman-teman Assalamualaikum Mbak Mel Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Yeni dari Tangerang Saya mau cerita tentang keajaiban salawat Saya Yeni seorang ibu rumah tangga Memiliki tiga orang anak Jadi tahun 2022 Saya diuji oleh Allah Dengan kondisi suami saya yang sakit parah Hampir satu tahun suami sakit Dan hampir seperti lumpuh Sehingga cerita Saya terpaksa menjadi kepala rumah tangga Mengurusi rumah tangga Anak-anak dan juga kondisi suami yang sakit Sebenernya Saya juga sedikit-sedikit ada usaha Bakulan kue Atau nerima pesanan kue Atau catering Tapi karena kondisi suami yang sakit Dan sering dirawat Sehingga saya jadi jarang menerima pesanan Tapi Alhamdulillah Banyak sekali orang yang baik kepada kami Untuk nengok dan lain-lain Nah di pertengahan tahun Saya ketemu tiktoknya Mbak Mel Tentang salawat Dan saya mencoba salawat Tapi gak rutin Maksudnya Dia baca tapi gak banyak Waktu itu Saya baca salawat Jibril Dan mencoba jalur langit Karena sedikit cerita Sebelumnya di 2018 Saya juga pernah mengalami kesulitan ekonomi Tapi seorang teman mengajurkan Untuk riado 40 hari salat hajud Dan Alhamdulillah Hari ke-38 Allah memberikan Saya rejeki 300 jutaan Masya Allah Sejak saat itu Saya jadi istikoma Buat tahajud Mbak Mel Nah pas 2022 ini Kok saya ngerasa Allah belum memberikan jawaban Atas masalah saya Makanya Pas ketemu tiktok Mbak Mel Saya coba Buka lagi Masya Allah Oh saya coba Buka IG Dan Youtube Mbak Mel Tentang keajaiban salawat Dan saya coba Walaupun belum banyak Tapi bukan masalah Saya selesai Tapi bukannya masalah Saya selesai Saya makin diuji oleh Allah Suami belum ada perubahan juga Anak kedua Saya tidak dapat sekolah SMP Negeri Dan saya pernah ketipu orang Mbak Mel Dan singkatnya Amanah-amanah saya jadi banyak Karena buat kehidupan sehari-hari Tapi saya gak patah semangat Mbak Mel Karena saya sering nonton Youtube Mbak Mel Saya coba makin kencang buat salawat Saya istikomahin di pagi hari Di pagi hari saya target membaca Munjiatnya 500 Bahkan bisa sampai 1000 kali Dan kalau siang atau sore Saya baca salawat Jibrilnya 4444 kali Bisa lebih juga Ya meskipun saya membaca semuanya Sambil aktivitas Karena mengingat saya kan harus Mengurus rumah dan anak-anak Alhamdulillah Mbak Mel Karena salawat begitu banyak keajaiban Yang saya rasakan Mulai ini ya Yang pertama nih Suaminya berangsur sehat Dan dapat berjalan Bahkan mulai bekerja lagi Di awal-awal tahun 2023 Masya Allah Yang kedua Anak-anak saya Masya Allah Ibadahnya jadi rajin Bahkan puasa Senin kemis Tuh anaknya jadi rajin puasa Masya Allah Yang ketiga Saya mulai bisa membayar Amat-amat saya Karena usaha saya Kue mulai banyak pesenan Walaupun belum lunas Dan masih banyak Tapi hidup saya jadi lebih tenang Dan saya selalu yakin Dan saya selalu yakin Pasti ada rejeki Buat bayar Amanah-amanah saya Yang keempat Banyak keajaiban Seperti pernah gak punya duit Sama sekali Tinggal 5 ribu Di dompet Tapi tiba-tiba Teman sekolah saya Yang dulu Pesen dan langsung Transfer pembayaran Malah dikasih lebih Katanya buat anak-anak Atau tiba-tiba Saya nemu duit Di kamar saya 50 ribu Tapi Masya Allah Itu di luar nurul Di luar nalar Yang kelima Dan baru-baru ini Saya dapat pesenan 300 box Buat catering Dari pemerintahan Awalnya bingung Modalnya Eh teman mau minjemin Modalnya Dan dibayar Kalau cateringnya Sudah dibayar Alhamdulillah juga Anak pertama saya Diterima di SMA Negeri Mbak Mel Itu yang ke-6 Kajaibannya Barokallah Itulah sebagian Kajaiban Solawat saya Mbak Mel Saya terima kasih Banget Mbak Mel Karena Mbak Mel Saya jadi kenal Solawat Dan karena Solawat saya Jadi jauh Lebih baik Buat ibadah Tahjud duha Salat sunnah rawatif Al-waqi'ah Ar-Rahman Al-Muqdan Yassin Gak pernah saya tinggalkan Terima kasih Sekali lagi Mbak Mel Atas motivasinya Lewat Youtube Semoga Allah Yang membalas Dengan kebaikan Mohon maaf Kalau cerita saya Kepanjangan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Mungkin ya Masya Allah ya teman-teman Itu tadi Testimoni dari Mbak Yeni Ya Allah Suaminya tadinya sakit Dan Masya Allah Ketika isi koma Baca solawat Suaminya akhirnya Berangsur Bisa jalan Jadi memang Di 2018 kan Tadi Mbaknya bilang ya Riado Salat tahajud Tahajud itu emang Dasyat banget teman-teman Ya Bahkan dulu Zaman dulu nih ya Kita kan zaman dulu Belum ada Youtube Belum ada TikTok IG dan lain-lain Kita ini masih Minim informasi Ya Zaman dulu tuh Gak ada Kita disuruh solawat Gak ada yang namanya Info-info solawat Bener gak Info wakia Info yang namanya Riado Kita aja gak tau Yang namanya Riado Kita taunya Dulu tuh Kalau mau apa-apa Tahajud Hajat Bener gak teman-teman Duhalah Tapi gak terlalu sering banget ya Kita mendapatkan Informasi dengan mudah ya Kecuali kalau kita Misalnya ngaji Atau kita Dikasih ke orang tua Ya kan Dan Memang dahsyat banget Gitu loh Karena Tahajud Semuanya tuh Dahsyat banget Teman-teman Tapi Kita itu kan Iman naik turun ya Jangankan tahajud Salat wajib aja Kayaknya susah gitu ya Nah makanya Ketika iman turun Ketika ibadah kita berkurang Akhirnya apa Allah uji kita lagi Ujian itu buat apa Biar kita balik lagi Ingat lagi gitu kan Dan semangat itu memang harus dipaksa Tahajud itu gak mudah Teman-teman Ya Perintah tahajud juga ada Di dalam Al-Quran loh Ya teman-temannya Sebagai Ibadah tambahan Buat kita ya Kita Bagus banget Kalau kita tahajud Tapi tidak mudah Itu sangat-sangat Tidak mudah Jangankan tahajud Baca salawat Yang gampang aja Salah Allah Allah Muhammad Kalau gak dapeti daya Makita susah Lidah itu susah banget Buat ngucapin Bener gak sih Ya Tapi paksa Sambil aktivitas Mbaknya baca Salah Allah Al-Muhammad Baca salawat Munjiat Dan Masya Allah Akhirnya mulai semangat lagi Buat tahajud Mulai semangat lagi Buat ngejalanin Salat-salat yang lain Salat rawatib Kemudian Salat sunnah duha Dan Insya Allah Salat wajibnya juga Makin semangat lagi Makin bisa tepat waktu ya Teman-teman Itulah Jadi Kita mengamalkan Salawat itu seperti itu Jadi Kita jangan pernah lepas Dari salawat Teman-teman Karena apa Setan itu gak mau Kita baca salawat Mungkin ketika kita baca salawat Ada aja tuh Ya Ya ngantuk lah Ya gak sih Ya kalau gak kita bawaannya Kalau gak ngantuk Kita bawaannya Pusing lah Ada juga yang bawaannya Sesok nafas Segala macam Itu bukan gara-gara salawat Itu karena setan Yang ada di dalam tubuh kita nih Gak nerima Gak mau Kita nih digodain Digangguin Biar kita berhenti baca salawat Nauzubillah Sampai ada yang mikir Wah gara-gara salawat nih Jadi ada kodam yang gak ada Ya Justru gara-gara kita salawat Jin-jin yang ada di dalam tubuh kita Jin gak suka bersarang di tubuh Entah itu jin Karena dia memang senang sama kita Pengen Nempel di kita Entah juga kita Karena kiriman atau apa Ya kan Akhirnya mereka semua tuh pada pergi Teman-teman Gak betah Ya Apalagi kalau kita yang Males salat Males ibadah Betah banget mereka di badan kita Dan ketika kita mulai salawat Mulai itu Lama-lama Kalau ada yang rasa pusing Tahan Ya kan Suka ada nanya Mbak kenapa aku jadi pusing Gak apa-apa Lawan terus Nanti pusingnya hilang Mbak kenapa aku baca salawat Jadi Enek mbak Terusin aja baca salawatnya Bahkan aku mah Sampai muntah teman-teman Sampai muntah-muntah Ya Keluar itu jinnya Kalau kita baca salawat Ya kan Jadi terus teman-teman Baca Nanti lama-lama Kita terbebas dari Gangguan-gangguan Yang seperti itu Jadi kita semangat Salatnya Jadi kita semangat Ibadahnya Gak ada lagi yang gangguin kita Ya Terus baca salawat Kalau misalnya Iman lagi turun Iman pasti naik turun Teman-teman Ya Tapi ketika Iman kita lagi turun Kita gak ninggalin salawat Kita paksa dengan salawat Yang paling mudah Salawat Insya Allah Kita ketika turun Gak merosot banget Gak jauh-jauh banget Turun 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 Naik Turun sedikit-sedikit Kita naik lagi Karena itu kita membentengi diri kita Dengan membaca salawat Dan Masya Allah lagi Mbaknya sampai bisa Dapetin Apa namanya 300 box ya Pesenan ya Masya Allah The power of salawat Suami bisa jalan lagi Jadi kalau kalian nih Kalian lagi pada sakit juga Udah baca salawat aja Sembuh Insya Allah Aku baru aja dapet email ya Dari Mbak Siapa lupa Tapi udah aku jawab di email Mbaknya bilang Mbak Bisa gak sih Kita dengan salawat Minta Ya gak mungkin Bisa gak sih Minta supaya jerawat aku sembuh Bisa Kamu mukanya jerawatan Kamu mukanya kusam Kamu mukanya Banyak masalah Maksudnya Banyak masalah-masalah di wajah Salawat aja Ya Nanti insya Allah sembuh Tapi bukan berarti kita juga Gak mau skin carean dan lain-lain ya Skin carean juga gak apa-apa Dan itu juga Apa ya Merawat wajah juga perlu Gitu loh teman-teman Kita merawat wajah kita Kalau gak mampu beli skin care Ya untuk saat ini Kita salawatan aja Biar nanti sama Allah dimampukan Untuk beli skin care yang tepat Jadi nanti dengan salawat Selain muka kita Lama-lama jadi bersih Bercahaya Gitu ya Tapi kita juga dituntun Gitu loh Dituntun kayak Kita nanti nemuin Produk yang tepat Buat kita Gitu loh Produk yang cocok buat kita Yang cocok di kantong Cocok di kulit kita Dan kita pokoknya Ketemu jalan untuk Wajah kita jadi bersih Bersih dari luar Bersih dari dalam Dari dalamnya apa Dari hati Kita rajin baca salawat Bersih hati kita Insya Allah ke wajah juga Beda Walaupun kita mungkin Kulitnya tidak putih Kita kulitnya mungkin Sawah matang Atau kita hitam Tapi insya Allah Bercahaya Insya Allah Ya Oke teman-teman Terima kasih udah nonton Semoga bermanfaat Dan jadi motivasi Buat teman-teman Kita doakan Semoga mbak Yeni Lancar terus Rizikinya Rizikomah terus Baca salawatnya Amin 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 Begitu juga dengan Teman-teman yang nonton Semoga Riziki kalian Barokah Doa-doa kalian Segera diijabah Utang-utang kalian juga Lunas Amin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi